Pemirsa upaya penyelundupan narkotika ke dalam melapas bancai kota Bandung kembali digagalkan. Dua wanita cantik pembawa narkotika berbagai jenis ini nekat, maksud kami menyembunyikan barang haram tersebut di dalam kemaluannya. Pengungkapan tersebut berhasil dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan intensif melalui sinar X dan penggeledahan seluruh anggota tubuh. Petugas Lembaga Permasyarakatan Bancai Kota Bandung kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika ke dalam melapas. Para pelaku penyelundupan tersebut, yaitu dua orang wanita cantik berinisial RF dan NI. Kedua tersangka nekat menyelundupkan berbagai jenis narkotika ke dalam kemaluannya. Sebelumnya keduanya tampak mencurigakan saat akan diperiksa petugas. Hal tersebut terungkap setelah petugas Lapas Bancai berlakukan pemeriksaan intensif pada keduanya dengan cara sinar X dan penggeledahan seluruh anggota badan. Alhasil, dari dalam kemaluannya kedua pelaku, sejumlah narkotika berbagai jenis yang dimasukkan ke alat kontrasepsi berhasil ditemukan. Di antara yang 108 gram sabu, satu paket tombakau gorila, 29 butir pil warna kuning, 14 butir pil berwarna pink, 30 butir alfazolam, dan 14 pil rikona. Salah satu pelaku mengaku akan diberi telepon seluler jika berhasil menyelundupkan narkotika tersebut. Dirinya pun mengaku baru pertama kali melakukan aksi penyelundupan tersebut. Terima kasih HP. Terima kasih uang ya? Ganjang juarannya, Neng. Mau dikasih HP? Ya kamu kasih 2 ya? Mau kasih HP sama uang? Belum. Belum dikasih apa-apa. Barangnya itu berapa yang kamu bawa? Tadi, kan aku mau buka. Disimpang dimana itu barangnya? Di KMS yang barusan, Pak. Di KPLP. Itu arseptus siapa yang nyelundup arseptus ya? Pada sekitar jam 10.30 hari ini, kami berhasil mengagalkan upaya penyelundupan narkoba. Dua orang kurir narkoba. Kami melihat gerak-gerak yang mencurigakan dua orang perempuan. Dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama, kami berhasil menemukan Tiga paket narkoba di dalam pagina. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Bancoi menambahkan Jika kedua pelaku tidak saling mengenal. Satu pelaku hendak mengantarkan narkotika pada terpidana berinisial AK Dan satu pelaku lain pada terpidana inisial DK Yang merupakan pindahan dari lapas ke Bonwaru. Kasus upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas ini Akan ditindaklanjuti oleh DITRES Narkoba Polda Jawa Barat Guna menelusuri asal narkotika dan otak penyelundupan tersebut.